BAHLIL LAHADALIA Meski banyak penolakan dari warga, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tetap akan mempercepat proyek Rempang Eko City. Sebab menurutnya, jika proyek tersebut ditunda maka investor asing akan berpotensi kabur dan berpindah ke negara lain. Hal itu disampaikan Bahlil seusai rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan di kawasan Pulau Rempang, Minggu, 17 September 2023. Ia juga menyinggung kompetisi Indonesia dengan Singapura dalam menarik investor. Dia menyatakan proyek strategis nasional itu harus segera dijalankan karena persaingan untuk menarik investor di dunia. Bahlil menyatakan pemerintah khawatir para investor tersebut akan lari ke negara lain jika proyek ini tak segera berjalan. Bahlil menegaskan, investasi yang masuk dari asing sekarang sangat besar, bahkan mencapai 300 triliun rupiah lebih dalam tahap pertama ini saja. Menurut dia, nilai investasi yang masuk mencapai 175 rupiah triliun, menurutnya, gelontoran uang asing itu akan memberikan dampak positif terhadap capaian pendapatan negara. Bahlil juga mengklaim ada dampak yang akan dirasakan masyarakat setempat berupa melimpahnya lapangan pekerjaan. Subscribe dan share ya!